Jadi guys, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Saya terbaring lemas di kamar, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Sudah selama 3 hari guys, eh 4 hari sorry, 4 hari Sekarang udah agak mendingan tapi masih lemas banget Tenaga tuh kayak terkuras habis guys Saya sempet mancing, 4 hari yang lalu saya sempet mancing Hari Rabu kalau nggak salah itu sama Gusari Itu saya mancing di Pante Siut ya Nanti saya akan kasih lihat videonya setelah ini ya Tapi sebelum itu saya mau ingetin nih ke teman-teman semua nih Akhir-akhir ini memang musim sakit guys Semua orang sakit, banyak banget yang sakit ya Berawal dari seminggu lalu sebenernya Anak saya yang nomor 2 kayak Ano itu sempet panas badannya Cuma sehari aja tapi Keesokan harinya istri saya yang nggak enak badan kan Terus saya rawatlah keduanya Besoknya ternyata saya yang kena guys Saya kena cuma sehari aja tapi sakitnya Saya minumin paracetamol gitu udah langsung sembuh Dan sampai lah di hari Rabu kemarin saya mancing sama Gusari itu Itu saya ngerasa badan fit ya Jadi saya beranikan diri untuk mancing kayak gitu Dan disana juga terjadi insiden guys Insiden yang lumayan parah ya Gopro 10 saya nyemplung ke laut Pas perjalanan Jadi nanti video yang akan saya kasih lihat ini Nggak ada penampakan dari Gopro lepas ya Cuma Gopro dada sama kamera besar aja Itu udah nggak usah dibahas lah Memang hari yang bener-bener tidak menyenangkan buat saya ya Dan tapi yang terpenting ini guys Jadi setelah saya balik dari mancing Itu mungkin karena kena angin terus ya Terus saya drop lagi Panas, tinggi, pusing yang nggak karuan Selama 2 hari itu saya rasakan Sampai hari ini baru mau mendingan Jadi hal yang mau saya sampaikan adalah Jaga kesehatan kalian Dan keluarga tentunya ya Buat kalian yang suka beraktifitas di luar rumah Ketemu orang banyak Entah itu virus dari orang atau virus dari udara Yang jelas pakai masker guys Kemana-mana Karena memang musimnya sih Musim orang sakit sekarang Saya aja bisa sampai 2 kali Dan bisa lama seperti ini Hari ini sih udah mendingan ya Ya mudah-mudahan besok saya udah fit lagi Tenaga pulih Dan bisa nge-trip lagi Tentunya buat video untuk kalian ya Oke deh itu aja sih yang mau saya sampaikan Dan langsung aja ke videonya Ini dia Check this out ya Halo teman-teman yang ngelir semua Apa kabar? Semoga kalian pernah dalam keadaan sehat selalu Siang ini saya berada di Pantai Siut Bersama Gusari Wih tumben kita mancing lagi ya Suri Setelah sekian lama Ya sangat lemah sekali Gusuri ya keadaannya masih belum sehat ya Dia masih istirahat di rumah Sejak mancing kemarin itu Ini mancing dadakan ini guys Kita apa namanya? Trip dadakan Tadi pagi saya WHW-an sama Gusari Langsung deal kita mancing di Pantai Siut Sama Kapten Pak Yanaron ya Yanaron lagi siapin jukung Lagi beli bensin dia Dan kita mau nyoba sih Mancing light jigging aja Fokus untuk jigging kita guys Katanya ada banyak boiling cakal kuning ya Atau kue kuning itu Tapi kita mau fokus untuk jigging aja Suasana lagi Kampang banget Gak ada gelombang Tapi agak angin sedikit Dan mendung guys Ini sempat hujan gerimis tadi ya Lautnya sih rata Lihat itu pantainya Tuh Pantainya datar ya Gak ada gelombang Dan so far so good Kita akan nyoba untuk light jigging Saya bawa ada 3 piranti yang saya bawa Ada Karagio PE 2 ke 4 generasi pertama Dari Jakvisien dengan real Daiwa Basara 200 Lalu saya juga bawa Ikolo 40 PE 2 Dengan real Daiwa Sal 3 IC 300 Saya juga bawa Jackvisien Karagio XPE 13 Dengan real Daiwa Lexa 5000 Dan buat informasi teman-teman yang pengen tau Lebih detail lagi tentang road-road dari Jackvisien Dan real dari Daiwa Nanti saya akan taruh nama Instagram Link pembelian dan juga kontak perusahaan W Yang bisa dihubungi untuk menanyakan Lebih detail lagi tentang road-road dari Jackvisien Dan real dari Daiwa Bisa langsung kalian cek di box deskripsi di bawah Dan dikit lagi kita akan berangkat Mudah-mudahan ada banyak strike Nanti pastikan kalian nonton Sampai selesai Keep watching Oke guys kita sampai di spot pertama Untuk light jigging disini kedalaman 40 meter Kira-kira Ada banyak burung-burung guys Pertanda Kalau biasanya ada boiling Biasanya ada batbol ya Ada makanan-makanan ikan Biasanya di bawah Si kuih kuning ini suka boiling Nenggak-nenggak ke atas Untuk makanin si batbol tadi ya Tapi sekarang sih belum ada boiling ya Masih senang Kita coba jigging aja Langsung ya Saya pakai Picolo Forte ini P2 Dengan real Daiwasal 3 IC300 Kita langsung aja coba ya Langsung aja First drop of the day Split ring Split ring katanya 20 30 30 Dalam apa yang Tidak ada Ada sih Ada yang sama bangun Kalau di pinggir bangun Apa yang di pinggir Apa yang di pinggir Apa yang di pinggir Apa yang di pinggir Hmm Agak boiling di depan Oh Boiling na rame tuh Kita pindah spot lagi nih Ke Dalaman berapa sih men 60 60an ya Dalaman 60an disini Spot gadangan Ada tadi Gadangan atau bangunan Bangunan Basah sininya gadangan gitu Hmm Hah 60 60 60an Semuanya Surahnya di tengah Ini lah Jukung Lamput Bersapa Kabo Aduh Aduh Putus Lepas Kena nih Tali yang siapa Kena nih Masa Nggak ada Kena Tenggiri ya Ya Druk Gitu Noman Sih Lidah Noman Lepas Saya kira Kutus Yang Terlalu Terlalu Ketir Roto Pasir Ya Kelihatan Cumingnya Mana Cuming Cuming 63 Celebrity S headache Beleren Tentang It's right I ada ikan bawah langsung strike guys ambilkan iya pencet langsung iya lumayan iya lumayan ya iya iya pakah ini V40 Ewa Saltiga IC 300 iya no bukan rapuh kayak gini ya apakah ini apakah ini apa ini dengan ya oh almaku wah almaku yeay ya ya lepas ya almaku jack guys lumayan ya 3 kg pakai piccolo forte PE2 dewa Saltiga IC 300 mancingklok Bali gokil tolong foto guys rame sekali di 40 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 45 45 45 45 rame kenapa nih rame rame sekali di 40 rame sekali di 40 rame sekali di 40 rame nya kenapa nih yang tadi kan bawah ini di atas nih kanannya di parpuluh pesan dalam kudap yang main-main dengan ngopan hidup dalam undung ngambah semua bentuk tahu jalan teman kembang lebih nasi di 45 dia bawah nggak ada ikan oh 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 di atas di atas nih Oh strike strike-strike Captain Captain strike-strike pakai karagio xpe24 ini aja pakai karagio xpe13 real di atas di atas 10 meter di atas kan di atas makan gagal gagal on some Oke guys, kita udah di pinggir lagi Dan hari ini kita mancing cuma bentar aja ya Karena keterbatasan waktu Ini cuma dapet 1 ekor Oh Gue sering ada strike, kapten ada lepas 1 Saya cuma dapet 1 ekor Disini kita harus balik lebih cepet guys Sebelum gelap kita udah harus balik Karena ombaknya di pinggiran itu Lumayan gede Jadi kalau gelap sedikit itu takutnya gak keliatan ombaknya Jadi kita balik lebih cepat Kita mancing tadi dari jam 3 Sampai jam 6 lah Ini jam 6, udah mulai sunset Dan kita harus balik Yang penting Amis ya Piccolo Forte, saya dapet Almaco Jack, lumayan ada 3 kilo ini Pake Daiwasal 3 IC 300 ya Dan oke deh, sekarang saatnya saya balik untuk istirahat Semoga kalian teribur dengan video ini Jika kalian suka video ini, bisa bantu share video ini ke teman-temannya lain Jangan lupa as always keep support channel ini supaya lebih berkembang lagi Dan ke depan saya lebih semangat lagi membuat konten-konten mancing yang lebih gokil lagi buat kalian semua Tentu kita akan ketemu lagi di video-video yang lebih seru lagi berikutnya Tetap di Mancing Vlog Bali Kokil Kokil Terima kasih telah menonton!